Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur dan Alhamdulillah hanya kepada Allah SWT Karena dengan kudrah dan iradahnya lah pada hari ini kita masih memiliki kemampuan, kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah, puasa dengan baik Salam dan salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW Kepada keluarga, para sahabat dan para alim ulama yang telah memperjuangkan agama Islam Sehingga dampak dari perjuangan itu bisa kita rasakan hingga hari ini Sahabat rumah belajar, pada kultur singkat kali ini Topik yang akan kita ulas adalah tentang bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan berpikir positif dalam menghadapi masalah di kehidupan kita sehari-hari Mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir bahwa beban yang dihadapi dalam hidupnya ini adalah beban yang sangat berat Ataupun mungkin ada di antara kita yang putus asa dalam menghadapi masalah yang ada di dalam hidupnya Mari coba kita flashback kembali pada kondisi-kondisi pada saat kita mengalami masalah itu Kenapa kita bisa memiliki persepsi dan berpikir bahwa beban atau masalah yang kita hadapi ini adalah beban yang sangat berat Dari Abu Hurairah radiallahu anhu Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Allah Ta'ala berfirman Yang artinya Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku Hadis ini mengajarkan bagaimana seorang muslim harus berhusnuzan kepada Allah dan memiliki sikap rojak Harap padanya Berdasarkan dari hadis ini Sungguh Allah telah memberikan tuntunan kepada kita untuk senantiasa berpikir positif Memiliki keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu menyelesaikan masalah yang sedang kita alami ini Contoh, jika kita mendapatkan sebuah kemalangan, mendapat sebuah masalah Maka kita harus berpikir positif Kita harus berpikir bahwa kita layak dan mampu berada dalam posisi tersebut Nah, jika ini kita lakukan, maka ini akan membuat otak kita tetap dapat berpikir dengan jernih Sehingga kita bisa melihat kemampuan dan peluang-peluang yang ada di sekitar kita di dalam menyelesaikan masalah ini Pada suatu teori tentang konsep krisis Seseorang akan masuk dalam fase krisis Atau dalam kondisi krisis Ketika ia mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan Dan melihatnya sebagai suatu hal yang negatif Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa Jika kita melihat suatu kejadian yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang negatif Maka otak kita akan terblokir Dan kehilangan kemampuan untuk dapat berpikir secara maksimal Segala hal yang dapat membantu mengangkat masalah tersebut Bisa saja tidak lagi terlihat Dan dalam kondisi seperti ini Kondisi krisis pun bisa terjadi Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 214 Allah Ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Amhasyibatum 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 Amh tadukulul jannata Walamma ya'tikum Masalul layina Kala'u min kablikum Masyadhumul ba'sya Wadarra'u Wadzulzilu Hatta yakul al-rasul Wal-layina Amanu Yang artinya Apakah kamu mengira Bahwa kamu akan masuk syurga Padahal belum datang kepadamu Cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu Mereka ditimpa oleh malapetaka Dan kesengsaraan Serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan Sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya Milakah datang pertolongan Allah Ingatlah Sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat Inti dari surat ini bahwa Pertolongan itu datang dari Allah Maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Dan sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat Sebagai makhluk Allah Kita akan dapat merasakan pertolongan Allah Ketika kita berhusnuzon Berfikir positif Berupaya semaksimal mungkin Dan memanfaatkan segala kemampuan yang ada di dalam diri kita Kita bertawakal Insya Allah Jika itu kita lakukan Maka tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan Semoga Pada bulan suci Ramadan ini Kita bisa meningkatkan kemampuan berfikir positif kita Sehingga kita bisa menjadi Pribadi yang lebih baik Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax